Film ini akan menceritakan tentang kisah seorang mahasiswa jurusan arkeologi bernama Bramanto Putra, Alif Ali, yang sedang menelusuri Pulau Onras. Dalam penelusurannya tersebut, Bramanto tidak sengaja menemukan sebuah buku catatan kuno yang telah lama terkubur di sana. Bramanto lantas meminta bantuan teman perempuannya yang bernama Susan Sriwati, Yoriko Angeline, yang merupakan teman sekaligus wanita yang selama ini ia sukai. Bramanto meminta Susan untuk meneliti lebih jauh buku hasil temuannya tersebut. Namun, penelitian tersebut justru menjadi malapetaka bagi mereka karena membuat arwah-arwah penasaran di Pulau Onras bangit dan meneror Susan. Arwah-arwah itu seperti terlahir kembali ketika Susan tidak sengaja membaca sebuah mantra yang ada di dalam buku kuno tersebut. Arwah-arwah penasaran Maria van der Velde, Jan Kunrat, Kekasih Maria, dan Hasan Budak pengukir batu kuburan merasuki Susan. Bram meminta tolong pamannya Profesor Daniel untuk menyelidiki kasus Susan. Tak hanya itu, rupanya ada sosok lain yaitu Iblis Dr. Macinebou, dokter wabah penguasa kegelapan Pulau Onras memburu jiwa Susan. Bram dan Profesor Daniel pamannya harus melawan kekuatan Iblis untuk menyelamatkan Susan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Bram dan Profesor Daniel berhasil menyelamatkan Susan dalam pertarungannya melawan para Iblis jahat tersebut? Terima kasih telah menonton!